Berikut ini adalah rahasia atau kode-kode dari pemain-main dunia yang anda lihat di televisi yaitu kode 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 seperti ini. Itu adalah arah dari pemain atau yang akan service ke tujuan. Ada 5 titik, dan berikut ini akan dijelaskan oleh Haji. Oke, jadi yang akan service kita anggap di sini. Ini, titik pertama adalah di sini, titik kedua adalah di sini, titik ketiga di sini, titik keempat jauh di belakang sini, dan titik kelima adalah jauh di belakang sini. Ini untuk yang sebelah kanan. Untuk yang sebelah kiri, kita anggap B, titik pertama di sini, titik kedua adalah di tengah, titik ketiga di sini, titik keempat service flick lurus, titik kelima adalah di sini. Kenapa ini penting? Karena kita atau kita atau partner kita, sebetulnya partner kita adalah C di sini, itu bisa mengantisipasi return serve dari mereka. Salah satu contohnya adalah ketika kita serve di posisi A ini, kita serve ke belakang sini, rata-rata pemain lawan akan smashnya ke sini, atau ke sini. Jadi ini A mundur ke sini, jadi bisa menerima. Ini adalah salah satu contohnya, itu 70% akan kembaliannya pasti silang. Contoh nomor dua, kalau si A ini akan serve di posisi nomor lima, si pemain yang mengambil return serve akan sangat susah ketika dia smash ke sini, atau mengarahkan bola ke silang. Silang ini akan sangat susah, jadi biasanya adalah mereka akan mengarahkan ke sudut ini. Nah, karena Anda tadi sudah memberikan kode kepada pasangan Anda, yang di sini, si pemain C ini, ini bisa lebih mengantisipasi serangannya. Jadi, komunikasi antara pasangan ini sangat penting adalah untuk antisipasi return serve-nya mereka. Oke. Jadi, dari A yang tadi service, kalau kodenya ke sini, A langsung geser ke kanan, dan C otomatis geser ke kiri. Jadi, biasanya yang service di sini akan mundur ke sini, kalau service di sini akan mundur di sini. Ini adalah, ya, begitu. Contoh lagi ya, A, service di titik nomor tiga, biasanya si pemain lawan, pemain kata kelak ini, pemain lawan, D, menerima di sini, biasanya akan baliknya itu lurus ke sini. Atau akan net ke sini, kebanyakan ya, bukan 100%, tapi kebanyakan. Jarang sekali dia ke sini ini, jarang sekali. Jadi, kita yang di sini itu sudah menang selangkah. Si C kira-kira siap menerima barang, siap menerima shuttlecock yang di sini. Atau si A langsung menerima, kemudian bola di, diletakkan di sini. Slat seperti ini. Kira-kira seperti itu. Jadi, kita selalu menang satu langkah dari lawan kita. Satu, dua, wis. Satu, dua, dorong. Satu, dua, arahin rakit ke kanan, tiga. Badan agak condong ke sana. Satu, dua, dorong. Tiga. Oke, jadi prosesnya sama. Satu, dua, tapi ini rakit agak dicondongkan ke atas. Satu, dua, tiga. Mantap. Yang pertama, bola seperti biasa, ditaruh di depan. Kemudian rakit setengah ke atas, pukul. Satu, dua, pukul. Oke, mantap. Service flick yang bikin lawan kaget. Pertama, shuttlecock tetap di posisi seperti ini. Kemudian rakit, posisinya setengah, bukan di posisi nul, tapi agak dimiringkan sedikit. Tarik kira-kira 10 cm, kemudian di flick. Jadi, antara lengan dengan volos ini digerakkannya seimbang. Satu, dua, posisi rakit mundur dan flick ke atas. Oke, jadi saya akan memberitahu partner saya di belakang untuk satu. Biasanya dari rakit, satu seperti ini. Satu. Kemudian, satu, dua, tiga. Usahakan, setipis mungkin, saya ulangin. Satu, dua, tiga. Tetap sama, satu, dua. Ini ke kiri, kemudian dorong. Serve dengan tujuan arah nomor tiga, kotak nomor tiga, juga bisa dilakukan pukulan deception. Jadi, dengan cara menggesek shuttlecock, tapi tidak vol. Satu, dua. Kira-kira seperti itu. Posisi rakit, posisi grip tetap sama. Kemudian, posisi shuttlecock tetap sama. Posisi rakit sama. Bedanya, yang tadi arahnya ke sini, yang ini ditarik. Tarik. Satu, dua. Terima kasih atas kesempatan ini kepada Kujang Yang. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Kujang Yang dengan subscribe, like, komen, dan share ke semua pecinta badminton dimanapun Anda berada. Badminton is fun. We love badminton. sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!